Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada hari ini Kamis 29 Desember 2022, saya selaku jurubicara PORI dalam operasi lilin tahun 2022 akan menyampaikan update situasi kondisi lalu lintas hari ketujuh pelaksanaan operasi lilin tahun 2022. Informasi pertama yang dapat kami sampaikan, data perbandingan poluma arus lalu lintas yang keluar dan masuk Jakarta pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut. Satu, poluma arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama arah Transjawa sebanyak 42.458 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk melalui gerbang tol Cikampek Utama sebanyak 39.348 kendaraan. Dua, poluma arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Kali Hurip Utama arah Bandung sebanyak 35.786 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Kali Hurip Utama sebanyak 35.262 kendaraan. Tiga, poluma arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikupak arah Merak sebanyak 46.626 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Cikupak sebanyak 46.464 kendaraan. Empat, poluma arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikawi arah puncak sebanyak 36.005 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk melalui Jakarta melalui gerbang tol Cikawi sebanyak 34.705 kendaraan. Data perbandingan poluma arus lalu lintas yang keluar dan masuk Jakarta pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 pukul 06.00-12.00 WIB dengan rincian sebagai berikut. Satu, poluma arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama 1 sebanyak 20.324 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama 2 sebanyak 16.000 kendaraan. Dua, poluma arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Jagorawi, Ciawi 1 sebanyak 14.072 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Jagorawi, Ciawi 2 sebanyak 9.483 kendaraan. Tiga, poluma arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Kali Hurip Utama 1 sebanyak 13.050 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Kali Hurip Utama 2 sebanyak 17.421 kendaraan. Informasi kedua terkait situasi Kamseltik Carlantas data kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu 28 Desember 2022 sebanyak 213 kejadian, dengan rincian 11 orang meninggal dunia, 21 orang luka berat, dan 142 orang luka ringan. Sementara untuk data pelanggar lalu lintas berdasarkan hasil pantauan KAMERA ETLE sebanyak 2.633 perkara. Selanjutnya, kami menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 agar memastikan kondisi fisik sehat serta periksa kendaraan sebelum melakukan perjalanan. Manfaatkan res area se-efektif mungkin untuk beristirahat dan pastikan saldo uang elektronik mencukupi. Bagi para pemudik yang akan ataupun sedang melakukan perjalanan mudik, dapat mengakses aplikasi Google Map untuk mendapatkan informasi dengan arus lalu lintas. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami siap membantu melayani masyarakat sampai tujuan dengan selamat. Untuk mengetahui informasi, kondisi lalu lintas masyarakat dapat menghubungi call center 1-500-669, SMS center 9-1-1-9. Demikian update hari ini dan kita tunggu bersama untuk update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.